Selamat bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Bunda mengajak kalian semua untuk lebih mengenal dan cinta kebudayaan para leluhur. Yang pertama yaitu dari Provinsi Jawa Timur, yaitu ada dari Darang Banyuwangi, yaitu Tari Gandrung Banyuwangi. Dimana disajikan oleh cewek-cewek yang cantik-cantik dan penuh gemulai dan rancak sekali. Dan ini banyak dipagelarkan pada menyambut tamu, ataupun pada seni budaya yang ditampilkan di kenegaraan. Kemudian untuk berikutnya adalah Tari Tenggul. Tari ini adalah suatu tarian yang sangat lucu, dan digoyangkan oleh gadis-gadis yang sangat rancak sekali. Sangat heboh sekali. Dan ini adalah mempunyai filosofi yang sangat bagus, yaitu biasanya untuk tamu-tamu negara, membuang sangkal balak, dan penuh energi tariannya. Sangat eksotis. Ini adalah Tari Tenggul yang disajikan oleh anak-anak kita. Untuk berikutnya adalah Tarian Remo. Dimana Tarian Remo adalah merupakan tarian pembuka yang sering ditampilkan pada acara-acara seremonial tertentu. Kemudian sangat indah, sangat penuh heroik dan kepahlawanan. Kalau di Madura dinamakan Tari Remo yang bercorak-cokroning rat. Sangat gagah, sangat kesatria. Itulah Tari Remo. Biasanya ini untuk upacara-upacara kenegaraan, menyambut tamu tertentu. Kemudian untuk berikutnya adalah kesenian daerah yang tak luput dari ingatan kita, yaitu Ludruk. Ludruk adalah ditampilkan oleh beberapa banyak orang dengan melalui cerita. Ada fabel, ada cerita kerakyatan, tradisi, dan lain sebagainya. Untuk berikutnya, Barongse. Barongse adalah suatu tarian yang sangat lincah dan sangat penuh filosofi, yaitu makhluk yang seperti naga, seperti singa, sangat luar biasa. Gerakannya sangat lincah. Kemudian bisa naik ke tempat yang tinggi dengan begitu indahnya. Yang dipandu oleh beberapa pemuda-pemuda yang penuh mempesona. Kemudian untuk berikutnya adalah seni wayang krucil. adalah wayang yang terbuat dari kayu. Dan tidak semua orang bisa melakonkan kayu ini kalau tidak orang-orang tertentu. Sebab ini beda dengan dengan wayang yang yang biasa dipergelarkan, yaitu wayang kulit. Untuk berikutnya adalah reyok. Reyok adalah kesenian kastra tradisional Jawa Timur yang berasal dari Kabupaten Ponorogo. Dia penuh mistis yang ditarikan oleh oleh bujang-bujang yang sangat indah dan mempesona. Kemudian reyok ini sangat mendunia. Di mana pemuda yang gagap mampu menggerakkan kepala macan barong yang begitu luar biasa. Untuk berikutnya adalah tari kerah putih. di mana ini adalah sendera tari biasanya adalah bersamaan dengan Ramayana. Yaitu yang sangat gagah berkasa. Terima kasih ulasan kita kali ini. Assalamualaikum. Shalom. Sampai jumpa. T verso selamat menikmati Kati.